Well hello, sekarang gue mau mau pasang ini mau pasang ini di pintu gue ini, pintu biasa nah, ini nanti ini kelihatannya doang gede ya, padahal sebenernya bautnya sama ukurannya ini hampir aduh, ya pokoknya hampir sama lah ini memang sama sih, ukuran standar gitu terus eee, ntar terus ini juga harus diganti ini bawahnya kan kayak gini ya ini diganti sama yang ini, dan yang ini nih, yang ini sebenernya gak harus diganti gak apa-apa, tapi ini kayaknya harus gue potong gue potong tambahan buat masukin lubang ini lubang kunci ini, karena ini kunci lebih ada tiga ada sih yang dikasih dari sana, mungkin ntar ini intinya harus gue ganti lah, kalo gak gue ganti gak bisa di kunci cuma bisa kunci disini doang jadi ini mungkin belakangan dulu, yang penting gue pasang ini dulu ya ini mau gue pasang dulu dan biar cepet, mungkin gue bikin timelapse aja ya biar lebih cepat jadi yaudah, kita lanjut ke timelapse ya selamat menikmati 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 ini bawang sandep pintunya, ini yang punya biometrik lock nya ya yang fingerprint, yang amakur gue yang lock fingerprint nah dia kurang dalam kan, udah gitu kalau pas gue masukin tadi nah bentar aduh udah deh pokok malas gue masukin intinya ini pintunya ini lubang kuncinya ga masuk ini tapi by the way masuk ya ini cuma belum dipasin aja dia ga masuk jadi terpaksa harus gue potong lagi, ini berantakan sejadinya cuman gapapa senter kan ditutup sama covernya, jadi ga keliatan ini yang belakang juga, yang belakang ini gue agak salah nih, maksudnya ini ga perlu gue potong karena kan belakang ga ada anak kunci ya cuman yaudahlah, udah potong gapapa terus ini atasnya tuh harus gue lubangin, karena kalo ga ini ga masuk ini juga sama nih, ini by the way keliatan ga pas karena belum gue naikin ya ini kalo ntar dinaikin dipasin disini semua ya pas sih, karena udah gue ukur tadi ya pokoknya intinya sih berantakan emang potongannya cuman yaudahlah ya nah abis ini gue, gue bersihin dulu abis gue bersihin, gue baut-bautin gue mau ukur bolongan ini karena gue harus bikin ulang bolongan ini karena ini kan bolongannya beda, ga bisa disini lagi harus bolongannya lebih ke sini lebih ke kanan, nah ntar gue mesti ngukur dulu jadi yaudah intinya gitu dulu dan kita lanjut ke time berapa segi ya BMW 1 jm público cuman rmAU Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!